Ruhimah menceritakan detik-detik dirinya disiksa dan disekap oleh dua majikannya. Ia menyebut penyiksaan itu bermula saat kerjaannya terdapat kesalahan. Kekerasan itu semakin membapi buta kalau pelaku mendengar Ruhimah meminta dijemput orang tuanya lantaran tak betah bekerja di sana. Ruhimah menuturkan ia berangkat ke Bandung Barat pada Juni 2022 melalui penyalur tenaga kerja lokal. Awal dirinya bekerja, sang majikan selalu baik dan tak pernah berbuat kasar. Namun setelah bekerja satu bulan, ia mulai mendapat kekerasan verbal, sering dibentak dan dimarahi jika pada kerjaannya terdapat kesalahan. Kesalahan-kesalahan kecil seperti lupa mematikan air dan tidak rapi dalam menyetrika baju membuat majikannya marah. Lantaran gampang marah, ia menelepon orang tuanya meminta agar segera menjemput dirinya. Komunikasi dengan orang tuanya itu membuat sang majikan semakin marah. Setelah itu ponsel dan dompet yang berisi data penting dirampas. Selesai kejadian itu, Ruhimah mendapat perlakuan kasar berupa penganiayaan di bagian tubuhnya. Kekerasan yang dialaminya itu kemudian berjalan hingga tiga bulan kemudian. Ia menyebut puncak kekerasan yang dialaminya terjadi pada bulan Oktober 2022. Diakui, Ruhimah penyiksaan yang dilayangkan ke dirinya tak bisa dihitung jumlahnya. Saat di warung, para tetangga juga sering bertanya kepadanya terkait luka yang dialaminya. Ruhimah hanya menjawab luka tersebut merupakan luka bekas terjatuh dan alergi makanan. Hal ini dilakukan lantaran dirinya mengaku takut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!